Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Amhidayat Apa kabar hari ini dan semoga sehat selalu ya Hari ini saya akan unboxing lagi sebuah paket Paket dari Bosika Merchandise Yaitu dia adalah distributor dari label TotalMind Saya memesan ini melalui via WhatsApp Tanpa banyak lama langsung saja saya akan membuka paket ini Yang pertama ada band Putrit Bomb dari Texas Band ini bergenre Brutal Slam ETF Pada tahun 2019, band ini merilis sebuah hippie Yang bertitel Slam Induset Triapism Artnya pada bulan Agustus 2019 Dan untuk artworkernya sendiri Ini di kerjakan oleh Rudy Gorking Saishit Dan ini yang kedua Ada band Gorkrain dari Jepang Siapa yang tidak kenal dengan band ini Band ini adalah band Farmasis dari Jepang Ini belakangnya Ini ada album pertama Album pertama ini bertitel Medical Rendition of Grinding Composition Nah ini Yang dirilis oleh label CECO Label Bissier Leprous Production Pada tahun 2020 Lalu Brutalman merilis Merchandise Band ini Dengan dua versi Yaitu warna merah ini Dengan warna hijau yang satu Nah ini dia Belakangnya Dan ini yang ketiga Saya membeli ini lagi Band dari CECO Yaitu band Happy Cardic Tommy Doser dari negara CECO Nah ini belakangnya Ini adalah album Yang dirilis pada tahun 2018 Untuk artworkernya sendiri Ini di kerjakan oleh Mr. Jones Ini belakangnya Album ini bertitel Release from Molodorus Pile Nah ini Dan seperti biasa ya Dapat bonus juga Bonus sticker Nah Ada sticker ini juga Band Monument Misanthropy Band Monument Misanthropy Lanjut Lanjut Ada sticker ini juga IDM By Physical Record Dan ada poster ini juga Ini adalah beberapa Heartblock atau band-band yang dirilis oleh Brutalman pada tahun 2021 Ya Dan ada lagi ini Poster juga Nah Disini ada Bout Band Disinfected Oke Mungkin video kali ini sampai disini dulu Terima kasih yang sudah nonton dan Terima kasih juga buat Brutalman Terima kasih buat Brutalman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 bruti telan NE lets... Janganetapkan...